Setelah berhasil keluar, bayi terluka parah akibat terkena serangan. Sian Ge menghampiri mereka dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Feng Ming dimarahi oleh anak buahnya Su Ying karena kenapa bisa gedung tersebut menjadi hancur. Feng Ming yang tidak ingin dibunuh lantas menyalahkan semuanya ini ulah dari keponakannya yang telah bekerjasama dengan siluman naga bersama Yan Hui. Ternyata sedari tadi Su Ying membuat pil obat tersebut yang kini berhasil dibuatnya. Ia pun senang harapan untuk mengembalikan ingatan Lu Museng akhirnya bisa tercapai. Menggunakan energi siluman rubah dan energi tanduk naga tersebut. Lalu Su Ying menyegel kota Yongzhou dan memerintahkan muridnya di sana untuk menangkap Tian beserta Yan Hui. Terlihat mereka dibawa oleh Sian Ge masuk ke dalam ruangan bawah tanah miliknya, tempat untuk bersembunyi. Bahkan para siluman di kota Yongzhou juga disembunyikan di sana demi keselamatan mereka semua. Melihat para siluman sedang teluka parah, Tian mengobati mereka menggunakan kekuatannya. Setelah mengetahui Tian adalah raja siluman naga, mereka pun memberikan hormat kepadanya. Karena bagaimanapun juga Tian adalah raja dari para siluman. Setelah itu Yan Hui memberikan batu giyok kepada Tian dan menghancurkan kontrak darah mereka berdua agar kelak Tian tidak menjadi pelayannya lagi. Supaya bisa menjadi penguasa siluman dan membantu mereka semua mengalahkan Su Ying saat ini. Sebagai ucapan terima kasih, Tian berencana memasuki kesadaran spiritualnya. Supaya Yan Hui bisa benar-benar menggunakan 100% kekuatan sihirnya. Setelah memasuki kesadaran spiritualnya, terlihat jelas terdapat bongkahan batu besar yang berwarna hitam. Yang dimana batu besar itu merupakan penghalang yang harus dihancurkan oleh Yan Hui. Supaya kesadaran spiritualnya benar-benar bisa aktif. Setelah itu, Bai datang ke kamar mereka berdua untuk menagih janji. Sebab Tian bersama Yan Hui sudah berjanji akan menikah dan menjalin sebuah hubungan. Tian sempat marah dan ingin menyerang karena situasi genting seperti ini masih sempat-sempatnya ia berfikiran seperti itu. Namun hal tersebut segera dihentikan oleh Yan Hui dan memeluknya. Ia pun berjanji kepada Bai akan melakukan apapun yang dipintanya. Lalu Bai memaksa mereka berdua untuk tidur satu ranjang. Supaya hubungan mereka bisa semakin harmonis. Sementara itu, Su Ying memberikan pil yang dapat mengembalikan ingatan Lu Museng. Yang telah ia buat menggunakan energi siluman rubah ekor sembilan. Sontak, Lu Museng menjadi sangat marah dan menganggapnya sebagai monster. Karena sudah menyakiti istrinya, ia pun tidak sudi memakan pil tersebut. Su Ying yang kesal kepadanya lantas membawa ia bertemu dengan istrinya itu yang bernama Yun Xi. Sambil mengancam apabila tidak memakan pil tersebut, ia akan membunuh istrinya. Lu Museng segera berlari untuk melindungi istrinya dan rela mati bersama. Melihat itu, Su Ying menjadi sakit hati dan membunuh Yun Xi. Lu Museng tidak terima istrinya dibunuh. Lantas menyerang Su Ying, namun karena ia lemah, ia pun dengan mudah dikalahkan. Singkatnya, kematian Yun Xi, siluman rubah ekor sembilan, telah terdengar ke telinga Xian Ge. Ia pun ikut kesal atas apa yang dilakukan oleh Su Ying saat ini. Xian Ge berencana memberitahukan kematian Yun Xi kepada suku siluman rubah. Apabila itu berhasil, suku siluman rubah pasti akan marah dan menyerang kota Yongzhu. Dengan begitu, mereka memiliki kesempatan untuk kabur meninggalkan kota tersebut. Terlihat, seluruh murid sekte Guanghan atas perintah Su Ying menjaga kota Yongzhu dan mencari keberadaan mereka saat ini. Sementara itu, Feng Kian ditahan oleh pamannya. Bahkan, pamannya di sana mengaku kalau memang benar, ia yang memerintahkan para siluman untuk membunuh kedua orang tuanya di saat dulu. Supaya, seluruh harta milik orang tuanya bisa jatuh ke tangannya. Mendengarkan hal tersebut, Feng Kian semakin dendam kepadanya dan bersumpah akan membunuhnya suatu saat nanti. Lantas, ia pun dikurung ke dalam kamar oleh pamannya sambil dihajar oleh para penjaga supaya tidak berkutik. Ternyata, di dalam kamarnya tersimpan jalur rahasia yang memang dibuat oleh kedua orang tuanya di saat dulu. Menggunakan jalur rahasia itu, Feng Kian bisa meloloskan dirinya. Ia pun terjatuh ke dalam ruangan bawah tanah dan akhirnya bertemu dengan Xian Gi. Sedangkan Yan Hui saat ini kembali memasuki kesadaran spiritualnya untuk berusaha menghancurkan bongkahan batu besar di sana yang merupakan penghalang dari kesadaran spiritualnya. Namun sayang, ia selalu gagal untuk menghancurkannya. Lalu, Bai kembali lagi masuk ke dalam kamar. Beruntung, Tian bersama Yan Hui langsung bergerak cepat yang seolah-olah mereka telah selesai melakukan sebuah hubungan dan tidur satu ranjang. Melihat itu, Bai menjadi senang dan tidak akan mengganggu lagi. Kembali ke Feng Kian. Seluruh siluman saat ini sangat tidak suka akan kehadirannya sebab pamannya itu yang telah menculik dan menyiksa mereka selama ini. Melihat banyaknya siluman, Feng Kian bertanya apa yang sudah terjadi. Xian Gi menjawab, Su Ying saat ini membuat sebuah pembatas di kota Yongzhou. Alasan ia menyelamatkan para siluman karena di saat Xian Gi masih kecil, suku siluman rubah yang menolong dan membesarkannya selama ini. Apa yang ia lakukan saat ini sebagai bentuk balas budi kepada para siluman. Apapun yang terjadi, ia akan menyelamatkan mereka dan membawa keluar dari kota Yongzhou. Di sisi lain, Feng Ming mendapatkan informasi Feng Kian telah menghilang. Saat pergi ke kamar, ia pun tidak mendapati keponakannya di sana. Karena hal itu, mereka pun menyadari sesuatu hal. Mungkin saja Tian bersama yang lainnya bersembunyi di dalam lorong bawah tanah. Sedangkan Feng Kian saat ini menunjukkan sebuah alat peninggalan ibunya yang mampu menyebarkan informasi ataupun berita apapun. Mendengarkan hal tersebut, Xian Gi memiliki sebuah ide dan segera meminjamnya. Untuk menyebarkan berita kematian Yun Xi, siluman rubah ekor sembilan. Supaya suku siluman rubah mengetahuinya. Sedangkan para siluman lainnya sedang berusaha menggali terowongan bawah tanah. Salah satu siluman tiba-tiba terluka akibat pembatas yang dibuat oleh Su Ying. Ternyata menembus ke dalam tanah. Karena hal itu, mereka pun frustasi karena berpikir tidak akan bisa kabur lagi. Tian bersama yang lainnya lalu berkumpul dalam memikirkan cara lain meninggalkan kota Yongzho. Dari hasil diskusi tersebut, terciptalah sebuah cara yang mungkin bisa dilakukan. Lantas semua siluman dikumpulkan. Tian sebagai Raja Siluman Naga memerintahkan semua siluman untuk mengumpulkan seluruh energi yang nantinya akan diberikan kepada Yan Hui. Karena saat ini, Yan Hui harus bisa mengaktifkan kesadaran spiritualnya. Dengan begitu, sisik pelindung jantung milik Tian yang berada di tubuhnya bisa digunakan sebagai sumber kekuatan dalam menciptakan sihir penghancur yang nantinya akan diajari oleh Tian. Teknik penghancur tersebut kepada Yan Hui. Setelah melakukan itu, Yan Hui yang memiliki banyak sumber energi kembali memasuki kesadaran spiritualnya untuk menghancurkan buongkahan batu besar di sana yang merupakan penghalangnya. Namun sayang, ia lagi-lagi masih belum mampu menghancurkannya. Setelah itu, Yan Hui yang sedikit merasa frustasi pergi menemui Bai yang dimana ia meminta pertolongannya untuk mendapatkan tanduk naga milik Tian saat ini. Apabila mereka bisa berhasil mendapatkannya, maka Tian bisa mengalahkan Su Ying. Nantinya pelarian mereka meninggalkan kota Yongzo tidak akan dikejar lagi oleh Su Ying. Mendengarkan hal tersebut, Bai memiliki sebuah ide. Ia akan berubah menjadi bayangan untuk memasuki tubuhnya di saat Yan Hui pergi keluar supaya Tian tidak mengetahuinya. Sebab apabila Tian tahu, Bai juga ikut membantu, takutnya Tian akan menolak. Sementara di tempat lain, Xian G mengumpulkan 12 siluman pelayan miliknya yang dimana ia ingin membebaskan mereka agar tidak lagi menjadi pelayan silumannya. Tentu saja para siluman di sana tidak setuju sebab mereka sangat senang menjadi pelayannya. Namun hal itu ditolak oleh Xian G. Alasannya selama ini menjadikan mereka sebagai pelayan supaya mereka tetap aman. Sebentar lagi, mereka akan meninggalkan kota Yongzo dan akan segera bebas. Setelah itu, mereka berdua pun keluar melalui sumur di tengah kota dan berencana membakar balai Tian Xing milik Feng Ming. Sedangkan Feng Ming mencari keberadaan keberadaan keponakannya di restoran Wang Yu milik Xian G. Pasukannya melapor restoran tersebut sudah sepi dan tidak ada satupun orang di dalam. Sesaat Feng Ming melihat kebakaran dari arah balai Tian Xing miliknya. Melihat itu, ia pun segera kembali. Su Ying terus memberikan obat kepada Lumu Seng yang saat ini masih belum sadarkan diri. Salah satu muridnya mengatakan Tian bersama yang lainnya bersembunyi di dalam lorong bawah tanah di kota Yongzo. Mendengarkan hal tersebut dengan segera ia menggunakan kekuatannya untuk membekukan seluruh dasar tanah. Dan benar saja, beberapa siluman berlari menyelamatkan diri mereka dari serangan tersebut. Beberapa dari mereka juga ada yang membeku. Melihat itu, Tian menyadari ini ulahnya Su Ying yang sudah mengetahui tempat persembunyian mereka. Lalu semua orang pun berkumpul dan memikirkan cara untuk mengatasinya. Tian, Yan Hui bersama dua siluman lainnya pergi keluar untuk mengecek situasi dan menjalani tugas mereka masing-masing. Sedangkan Yan Hui hendak pergi mencari keberadaan tanduk naga. Sesaat Tian meminta ia untuk berhati-hati. Setelah mereka pergi, Tian menghadapi murid sektor Guang Han untuk mengalihkan perhatian. Akhirnya, Su Ying datang ke sana. Mereka pun bertemu satu sama lain dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Sementara itu, Feng Kian berpisah dengan Sian G. Di sana Sian G dipinta untuk pergi dahulu sebab ia hendak menghadapi pamannya. Sian G lantas menciumnya dan akan menunggu kedatangannya. Setelah itu, Feng Ming mengerahkan pasukannya untuk membunuh keponakannya di sana. Feng Kian yang sudah sangat dendam kepada pamannya ini lalu mengeluarkan siluman burung ponik peninggalan kedua orang tuanya. Sekaligus menggunakan kekuatan siluman tersebut dan berhasil membunuh pamannya sendiri sebagai bentuk balas dendam. Sedangkan Yan Hui bersama Bai berhasil tiba ke tempat tanduk naga tersegel. Segala upaya dilakukan oleh Bai untuk menghadapi monster penjaga di sana. Yan Hui yang sedang mengambil tanduk naga hampir saja diserang. Dengan santainya ia melempar sebuah emas yang membuat monster tersebut langsung berhenti dan memakannya. Terlihat, semakin banyak emas yang dimakan oleh monster itu ia pun semakin mengecil dan berubah ke bentuk aslinya. Yan Hui masih belum mampu menghancurkan segel yang membelenggu tanduk naga tersebut. karena ia masih kekurangan energi. Bai ingin memberikan energinya namun ia berbeda karena memiliki energi gelap tidak sama seperti mereka. Namun Yan Hui tidak peduli akan hal tersebut. Lantas Bai segera memberikan energi gelap miliknya. Apa? Setelah mendapatkan tambahan energi ia pun segera menghancurkan bongkahan batu besar yang merupakan penghalang di dalam kesadaran spiritualnya. Siapa sangka ia kali ini berhasil menghancurkannya. akhirnya ia pun bisa menciptakan teknik sihir api yang sudah diajari oleh Tian dan berhasil mendapatkan tanduk naganya tersebut. Siapa sangka karena hal itu pembatas di kota Yongzho secara perlahan mulai memudar. Lorong bawah tanah yang membeku juga perlahan mencair. Melihat itu Su Ying lantas membawa Tian pergi. Ternyata ia menjadikannya sebagai tawanan supaya mereka semua di sana menyerahkan sisik pelindung jantung. Melihat itu terpaksa Yan Hui mengaku sisik pelindung jantung milik Tian berada di tubuhnya dan akan ia serahkan asalkan Tian juga ikut diserahkan kepada mereka. Yan Hui segera mendekatinya dan memanfaatkan kesempatan untuk menampar Su Ying. Seketika bayi datang ke sana membawa Tian bersamanya pergi. Tanduk naga lalu diberikan selama Tian memasukkan tanduk naganya itu ke dalam tubuhnya mereka semua bersama-sama melawan Su Ying. sesaat Tian Ge bersama Feng Qian menyandrah Lu Museng. Melihat itu Su Ying akhirnya mengaku kalah. Ia pun mengambil Lu Museng dari tangan mereka. Secara bersamaan Tian berhasil memasukkan kembali tanduk naga ke dalam tubuhnya. Setelah berubah menjadi naga ia pun membawa mereka semua pergi dari sana. Su Ying yang ingin mengejar dihentikan oleh Lu Museng yang tiba-tiba melakukan bunuh diri agar Su Ying tidak melakukan kejahatan lagi demi dirinya. Ada apa-apa yang berlaku kejahatan di Haman? Ya. Singkat cerita mereka semua telah berada di tempat yang lebih aman. Bai membawa Tian bersama Yan Hui yang teluka parah untuk diobati. Sementara di tempat lain Su Ying menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyembuhkan Lu Museng agar tidak mati. Bahkan Ling Fei adiknya datang ke sana untuk menghentikan justru dilempar oleh Su Ying. Lalu kita pun flashback ke masa lalu. Awal mula asmara antara Lu Museng dan Su Ying terjadi. Di kala itu Lu Museng menemukan Su Ying yang teluka parah di tengah badai gurun salju. Ia pun menyelamatkannya. Setelah sembuh Su Ying berterima kasih atas bantuannya dan hendak pergi. Lu Museng tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan pertama dan ingin mengikutinya. Su Ying berkata apabila ingin mengikutinya ia harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Mulai dari sinilah Lu Museng termotivasi. hingga bertahun-tahun kemudian mereka berdua tak sengaja bertemu kembali yang ternyata Lu Museng sudah menjadi seorang jenderal di kekaisaran. Ia melakukan itu demi menepati janjinya untuk jauh lebih kuat agar pantas untuk Su Ying. Semenjak hari itu Su Ying cinta mati kepadanya setelah melihat pengorbanan Lu Museng selama ini. Singkat cerita Tian telah tersadar dari pingsannya dan melihat Yan Hui tepat di sebelahnya. Merasakan ada yang aneh ia pun mengecek tubuh Yan Hui. Alangkah terkejutnya ia di tubuhnya itu terdapat energi gelap yang entah dari mana asalnya. Secara bersamaan Ling Xiao ketua sekte Gunung Bintang yang sedang menjaga mantan ketua sekte di sana juga dapat merasakan energi gelap di tubuh Yan Hui. Takut terjadi apa-apa ia pun mengirim surat kepada salah satu muridnya yang sedang berjaga di perbatasan sekte Gunung Bintang yang bernama Zichen agar mencari keberadaan Yan Hui saat ini. Kembali ke mereka Tian terus melihat energi gelap tersebut di tubuh Yan Hui hingga pada akhirnya Yan Hui tersadar dan menjadi salah sangka karena menuduh ia hendak melecehkannya. Lalu Yan Hui dikejar oleh Tian karena sikapnya tiba-tiba aneh. Terlihat Yan Hui berusaha menggigit tangannya sendiri sebab ia merasakan tubuhnya seperti hilang kendali. Tian memberikan tangannya untuk digigit. Bayi justru merasa senang karena melihat hubungan mereka berdua yang semakin dekat. Yan Hui lantas memukulnya. Tanpa sengaja mereka berdua pun terguling jatuh ke bawah. kemudian ia dibawa kembali dan diikat karena semakin lama sikap Yan Hui semakin tidak terkendali dan selalu ingin menggigit sesuatu hal. Mulutnya pun sampai-sampai disumpel menggunakan kain. Di sektor Guanghan Ling Fei adiknya Su Ying ini mendapatkan laporan kalau saat ini sudah tersebar berita mengenai Su Ying kakaknya membunuh Yun Xi siluman rubah ekor sembilan sehingga suku siluman rubah akan datang ke kota Yongzho untuk menuntut balas dendam. Mendengarkan hal tersebut Ling Fei memerintahkan untuk memutar balikan fakta dan menyebarkan berita kalau yang membunuh siluman rubah ekor sembilan adalah ulah dari Tian beserta komplotannya. Di malam hari berita mengenai Tian bersama Yan Hui pembunuh siluman rubah ekor sembilan sudah tersebar. Tentu saja Xian Ge menyadari ini ulah sekte Guanghan yang sudah memutar balikan fakta. Saat ini ia berencana pergi ke suku siluman rubah dalam menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Terlihat hubungan mereka berdua pun semakin dekat satu sama lain. Feng Qian berniat hendak menikahinya setelah semua masalah ini selesai. singkat cerita Tian bersama Bai menunggu di depan kamar karena Yan Hui mengurung diri dan tidak keluar. Sesaat Tian bertanya siapa yang memberikan energi gelap kepada Yan Hui saat ini. Karena bagaimanapun juga di tubuh Yan Hui terdapat sisik pelindung jantung miliknya dan pastinya sangat berlawanan dengan energi gelap. Bai berusaha menyembunyikan kebenaran kalau ia yang memberikan energi gelap tersebut. Dan benar saja di dalam kesadaran spiritual energi milik Tian sedang berlawanan dengan energi gelap. Yan Hui menjadi seperti orang gila dan sulit mengendalikan dirinya. Tian lalu sengaja menyerangnya dan terlihat Bai tanpa sengaja mengeluarkan energinya yang membuat Tian akhirnya tahu Bai adalah pelakunya. Yan Hui segera keluar untuk menjelaskan kalau kemarin di saat ia hendak mengambil tanduk naga ia kekurangan energi dan terpaksa meminta sedikit energi gelap milik Bai. Apabila itu tidak dilakukan tanduk naga tidak akan bisa didapatkan. Yan Hui lalu meminta maaf kepada Tian karena tidak menceritakan semuanya ini kepadanya. Ia pun kembali masuk ke dalam kamar untuk merenungi kesalahannya. Bai lantas menjelaskan meskipun energi miliknya sangat gelap dan jahat namun ia bukanlah orang jahat. Seharusnya Tian berterima kasih karena berkat dirinya tanduk naga miliknya itu berhasil didapatkan kembali. Di malam hari Tian meminta maaf kepada Yan Hui karena sudah memarahinya. Ia pun membawakan bakpau kesukaannya. Tian sesaat memasuki kesadaran spiritualnya untuk memeriksa setelah melihat energi gelap tersebut kini mereka harus mencari cara menghilangkannya. Apabila tidak maka Yan Hui akan dikendalikan oleh energi gelap tersebut. Yang lebih parahnya ia akan kehilangan akal sehat atau menjadi orang gila. Sesaat Tian teringat di saat ia masih menjadi Raja Silumanaga energi gelap sempat menyerangnya. Namun segera ia musnahkan menggunakan pedangnya tanpa tahu siapa dalang dibalik semuanya ini. Setelah mengingat semuanya itu Tian berencana kembali ke Gunung Naga untuk mengambil pedangnya sebab hanya pedangnya itulah yang bisa mengeluarkan energi gelap di tubuh Yan Hui. sebelum pergi Tian memberikan sebuah pita komunikasi dimanapun mereka berada Yan Hui bisa menghubunginya karena penasaran Yan Hui mencoba menggunakannya Singkat cerita Tian berangkat ke Gunung Naga untuk mengambil pedang miliknya kembali sedangkan Bai menjaga Yan Hui dan sedikit kualahan sebab ia selalu menggigit tangannya dikarenakan Yan Hui sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri yang selalu ingin menggigit akibat energi gelap tersebut Bai lalu merampas pita tersebut dan menghubungi Tian dalam melaporkan Yan Hui sudah seperti orang gila yang selalu menggigit mendengarkan hal tersebut Tian meminta mereka sedikit bersabar sebab ia masih di perjalanan Gunung Naga tak lama kemudian Zichen datang ke sana melihat kakak seniornya Yan Hui begitu senang kedatangannya saat ini ingin membawanya atas perintah dari ketua sekte Yan Hui lantas mengajaknya minum terlebih dahulu terlihat Zichen terus ngomel-ngomel tidak jelas dan tidak setuju melihat Yan Hui memiliki hubungan dengan siluman naga tersebut tanpa sadar apa yang dibicarakannya itu terdengar oleh Tian karena alat komunikasi tersebut belum mati kesal melihatnya ngomel-ngomel sedari tadi Bai lantas memukulnya sampai pingsan melihatnya gaat